Jadi skopos ini 24.000 web science 12.000 lebih banyak skopos ya ya perbandingan antara mereka di social science-nya nah kalau kita lihat aja kita mau cari-carinya infektornya nih kita bisa lihat disini infektornya kita bisa lihat dia infektornya berapa nah ini 3,61,2 ini udah tinggi-tinggi sebenarnya 2,0 intinya ini semakin angkanya kecil ya itu semakin rendah semakin besar makanya semakin bagus itu semakin kredibel ini ya kemudian ini dia jadi kalau skopos ini dia luar biasa jutaan emang ininya 12 ini juta 70 ini dia memang udah dunia kelasnya dunia memang ini tapi kadang-kadang ya ini jadi industri sebenarnya industri dalam tanda kutuk bisnis sebenarnya ya kenapa karena kita nih masukin membuat hatta atau sampai si penulis sendiri itu kalau dia masukkan dan membuat paper kemudian terpublish terindeks di skopos ya atau di paper-paper yang skopos kadang-kadang yang bukan open-source ya ada juga yang open-source sih tapi yang tidak open-source itu ternyata kita sendiri penulisnya kalau mau buka punya paper kita itu langsung dikenakan bayar bayar dulu atau langganan dulu Aduh gitu ya karena emang sudah bisnis ini bisnis yang udah raksaksa kalau ini ya tingkatan dunia jadi orang itu apa berramai-ramai berbondong-bondong membuat paper setelah itu papernya miliknya si skopos ini nah kalau ingin membaca kita atau dia harus langganan akhirnya uang mengadirlah ke sini nih perusahaan si skopos ini ya mungkin dari seluruh dunia itu seluruh banyak seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini skopos dan nggak murah Ayo saya juga dengan ininya sama itu juga hanya dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream yang menganggapnya tidak jadi tidak ada ketidakadilan gitu kenapa ilmu ini di Hai bisnisin ini bisniskan itu haruskan untuk pengetahuan ya deh harusnya diberikan saja kenapa nah akhirnya mereka membuat apa ya paper yang bisa open source gitu kebalikannya tapi waktu itu nggak terlalu ini ya tetap saja karena modalnya lah kalah ini yang yang paling jadi ini ya kalau bisa nih sebenarnya Hai perusahaan atau bisnis penelitian sebenarnya lebih karena itu sebenarnya dapatkan uang dari sini bisnis-bisnis ini dari ada unsur bisnisnya juga disini Hai aku dan ini kalau kita punya account disini nanti kita namanya siapa pilih sini siapa ininya nanti ada indeksnya berapa itu kan ini nih gaya-gaya skopos PT ini ini ininya kalau ini Springer ini kemudian kita lihat disini nanti dia kadang-kadang kalau kita kesini si mago kemudian kita bisa mencari ada 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 dia kadang-kadang kasih file Excel tentang jurnal-jurnal nah kita kita download nanti akan ada dia nama jurnalnya apa bidangnya apa infektornya berapa gitu dan itu berdasarkan per berapa misalnya per tiga bulan atau berapa itu bisa berubah karena kan mereka juga langganan juga ini ke ininya kesininya dan juga tergantung juga karena kalau bagus dia ya dengan akan tinggi dan cuenya naik ke-1 ke-2 kartu satu-satu jadi ini yang paling tinggi apa kiwan kiwanan nature nih kalau bisa publish disini nature nih kalau di kampus saya dulu yang bisa publish itu bisa dapet 10.000 real atau berapa itu karena memang sulit dan itu sangat bergengsi sekali infektornya saya 42 ini ini 42 ini coba bayangkan yang bawahnya itu 0, ini 42 tapi itu pencapaiannya sulitnya itu luar biasa bisa masuk ke nature ini nomor satu ini nomor one nature dia yang lainnya yang memulai-mulai ini tapi sampai dengan 0,0 ini juga tetap luar biasa ini bisa ini meskipun qq4 ini 0,0 infektornya itu lebih dibandingkan dengan judul yang tidak terindeks dengan infektor dan masuknya juga bukan berarti gampang ini sulit juga ini nah masuk ke sini juga berdasarkan bidang-bidang kita ya kadang juga beda-beda ini kan bidangnya ada yang science and teknologi ada yang sosial science atau medicine dan sebagainya dan sebagainya kemudian juga ini A-index nah kalau ini A-index ini Skopus kalau nggak salah atau Google Scholar katanya ini A-index A-index ini jadi A-index ini menandakan bahwa banyak yang mencintasi dari tulisan tulisan kita apatnya ini